Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim, mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapak kita di surga, senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kasih Allah akan dunia ini, Yang berdasarkan pada Injil Yohanes, bab 3, ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, Melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin Saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Apa yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu, atau tidak melakukan apa-apa? Motif Motivasi berasal dari kata bahasa latin, Mofere, artinya, menggerakkan. Seorang ayah bekerja keras tanpa kenal lelah, melakukan pekerjaan apa saja, asalkan jadi uang yang dapat menghidupi kebutuhan seisi rumahnya. Itulah motivasi. Seorang anak muda menggunakan waktunya untuk belajar dengan sungguh-sungguh, agar dapat menyelesaikan studinya tepat waktu. Itulah motivasi. Banyak contoh lain yang bisa dikemukakan untuk menjelaskan pentingnya motivasi dalam kehidupan sehari-hari. Inilah motivasi yang menggerakkan hati Allah, yang memutuskan untuk mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Allah mengasihi manusia, agar mereka tidak binasa karena dosa-dosa mereka. Allah Bapak telah mengarniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih, Cinta Allah Bapak yang sempurnalah, yang memastikan dirinya berkenan, menyelamatkan umatnya, dan seluruh isi dunia dalam diri Yesus Kristus putranya. Kita percaya melalui kesaksian para rasul dan diwariskan melalui gereja bahwa Allah menghendaki semua orang selamat dan tidak binasa karena dosa-dosa mereka. Dalam masa prapaskah ini, kita mencoba merefleksikan kembali betapa besar kasih Allah Bapak dalam diri putranya itu. Yesus tidak hanya lahir ke dunia menjadi manusia, dia tidak hanya hidup sama seperti pengalaman kita yang sangat manusiawi. Dia pun mengalami kematian sama seperti kita. Ia wafat di kayu salib untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Allah Bapaknya. Kematiannya menjadi bukti pasti bahwa Allah tidak menyayangkan anak tugalnya untuk dikorbankan untuk menyelamatkan manusia. Cinta Allah yang besar itu tidak berhenti dengan wafat sang putra, melainkan Bapak membangkitkan Yesus pada hari ketiga. Itulah iman kita. Santo Paulus mengatakan, Jikalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pembartaan kami dan sia-sialah imanmu. Saudara-saudari terkasih, Dalam sejarah keselamatan bangsa Israel yang ditulis oleh pengarang suci dalam kitab perjanjian lama, Allah dengan berbagai cara telah berusaha menyadarkan umat pilihan untuk mendengarkan firmannya, Agar hidupnya bahagia. Tetapi, Bangsanya itu seringkali tidak taat, Melanggar perintahnya, Bahkan menganyaya dan membunuh para utusan dan nabinya. Lalu, Allah mengutus anaknya sendiri. Hal itu, diingatkan Tuhan Yesus sendiri dalam perumpamaan tentang para penggarap pekebun anggur Tuhan. Akhirnya, Ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, Anakku akan mereka segani. Tetapi, Penggarap-pegarap itu melihat anaknya itu. Mereka berkata seorang kepada yang lain. Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia. Supaya warisannya menjadi milik kita. Penulis surat kepada orang-orang Ibrani. Di awal suratnya, Menuliskan kesaksian iman mereka tentang kasih Allah itu. Begini, Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali Dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita Dengan perantaran nabi-nabi. Maka, Pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita Dengan perantaran anaknya Yang telah ia tetapkan sebagai berhak Menerima segala yang ada. Ibrani bab 1 ayat 1 dan 2 Penulis surat kepada orang-orang Ibrani Membuat kesimpulan di awal suratnya Kepada pewaris iman bangsa pilihan Untuk memberi pendekanan khusus Bahwa memang Allah sangat mengasihi umatnya Sehingga ia tidak mau tanggung-tanggung Mengasihi mereka. Anaknya pun diutus Untuk mengajar mereka Dan mendidik mereka Agar kembali ke jalan yang benar. Saudara-saudari terkasih Setiap kali kita mendengar firman penting ini Bahwa Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengharuniakan Anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Semestinya kita sadar Bahwa kita ini adalah kekasihnya Kita ini sangat berharga di matanya Sejak semula Sejak manusia pertama melanggar perintahnya Demikian dilakukan oleh para keturunan mereka Allah tidak menghendaki mereka Jatuh dalam dosa dan binasa Segala upaya untuk menyadarkan mereka Sudah dilakukan Allah Tetapi selalu saja gagal dan gagal Begitu besar cintanya kepada mereka Ia pun mengutus anaknya Untuk membuat mereka sadar Apakah Allah berhasil Sepertinya tidak Pada hari ini Kita diingatkan kembali Akan kerinduan Allah yang tak terduga Dalam cintanya kepada manusia Ia mau kita semua berbahagia Bersama dengannya Bahkan Tuhan Yesus Setelah kebangkitannya berjanji Bahwa dia kembali kepada Bapak Untuk menyediakan tempat bagi kita Yang percaya kepadanya Apakah kita akan tetap bertegar hati? Allah mau kita bertobat Dan diselamatkan oleh anaknya Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak Untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama Dalam kehidupan iman kita masing-masing Apakah aku menyadari Bahwa aku dicintai Tuhan Dan ia menghendaki kita bertobat? Marilah kita berdoa Bapak yang maha baik Terima kasih sudah mencintai kami Dengan hati kebapaanmu yang mulia Sadarkanlah kami Untuk menghargai cintamu Dengan mencintai engkau juga Dengan mendengarkan sabda putramu Tuhan kami Yesus Kristus Amin Semoga kita semua Selalu dinaungi Dan dibimbing oleh berkat Allah yang maha kuasa Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Dengan penuh kasih dan sukacita Lumen Indonesia Mengundang saudara-saudara seiman Di segenap penjuru tanah air Sekiranya ada tanggapan Ataupun saran Kirimkan surat Anda Ke Lumen Indonesia Terima kasih atas perhatian Anda Sampai berjumpa lagi Dengan Lumen Indonesia Pada waktu dan gelombang yang sama Esok hari Terima kasih atas perhatian Anda